Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita hidup ini tidak selalu dalam suasana yang ideal Terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan idealitas atau harapan kita Termasuk hubungan dengan orang tua bisa jadi Ada perbedaan prinsip antara anak dengan orang tua Akan tetapi di dalam Islam ada sejumlah panduan Kapan kita tetap wajib untuk taat berbakti kepada orang tua Dan kapan kita boleh untuk tidak memenuhi apa yang menjadi harapan orang tua Di dalam surat Luqman ayat 15 disampaikan Ayat ini menyangkut sohabat Sa'ad bin Abi Waqos Beliau ini dipaksa oleh ibunya yang saat itu musyrik Dipaksa untuk murtad Malah si ibu itu berjanji Dia akan tidak mau makan minum Selama sohabat Sa'ad bin Abi Waqos tidak mau meninggalkan Islam Lalu Sa'ad bin Abi Waqos tetap bersikukuh Tidak mau keluar daripada Islam Bahkan beliau mengatakan Seandainya engkau ibu punya nyawa banyak Engkau berpuasa lalu meninggal dunia Karena ingin saya murtad Maka sekali-kali aku tidak akan pernah murtad Inilah yang diteladankan oleh sohabat Sa'ad bin Abi Waqos Apabila ada prinsip-prinsip agama Yang itu diperintahkan oleh orang tua Maka kita boleh untuk menolaknya Jika memang tidak bersesuaian dengan syariat Jadi seandainya ada orang tua Menyuruh kita melakukan aktivitas-aktivitas yang haram Menurut fikir atau syariat Islam Kita boleh untuk menolaknya Sebuah kalimat yang populer adalah La to'ata li makhlukin li maksyiatil kholik Tidak ada hak bagi makhluk untuk ditaati Kalau perintahnya atau larangannya Bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Di dalam keterangan ayat yang lain juga disampaikan Bahwasannya ada hal-hal yang harus kita prioritaskan Allah Dibandingkan orang tua Di dalam kesempatan yang lain juga disampaikan Bahwasannya apabila yang diperintahkan orang tua Itu adalah hal-hal yang mubah Maka kita seyogianya lah Kita perlu melakukannya Sohabat Ibnu Umar Pernah laporan kepada Rasulullah Wai Rasulullah Saya diperintahkan menceraikan istri saya Karena orang tua saya yaitu Sayyidina Umar Tidak berkenan dengan istri saya Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Rasulullah bersabda Taatilah orang tua Jadi apabila ada perintah orang tua itu sifatnya mubah Sekalipun bisa jadi di hati kita masih ada rasa berat Rasa sulit untuk melakukan Namun selama statusnya mubah Kita disarankan oleh Rasulullah Tetap untuk mentaati orang tua Akan tetapi jika perintahnya sudah masuk koridor maksiat Maka perintah Al-Quran adalah Kita menolak perintah orang tua Tapi pada saat yang sama tetap mempergauli orang tua dengan sebaik-baiknya Inilah yang diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim Sekalipun beliau tidak setuju dengan akidah dari ayah beliau Azhar yang penyembah berhala Akan tetapi Nabiullah Ibrahim memperlakukan Azhar dengan sebaik-baiknya Jadi selama orang tua tadi masih hidup di dunia Kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada mereka Sekalipun tidak selalu menuruti perintah mereka Jika perintah mereka memang bertentangan dengan syariat Dan semoga dengan demikian kita bisa memilih-memilah Mana perintah orang tua yang perlu kita taati Dan mana perintah orang tua yang tidak perlu kita taati Karena bertentangan dengan syariat Nabi Bertentangan dengan syariat Islami Wal'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh